Marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Pemalang dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti peresmian pembangunan Masjid Jami' al-Istifar Desa Cikadu Kepada yang terhormat Bapak Haji Junaidi SHMM Hadrat al-muhtaromin al-mukaromin para alim ulama para kiai sepuh bin sepuh yang saya muliakan Pak Bilo khusus yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Syed Akil Siroj MA Profesor Doktor Yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Pemalang Yang terhormat Musbika Kecamatan Watu Kumpul Para alim ulama sepuh dan tokoh masyarakat Desa Cikadu yang kami hormati Yang terhormat Kepala Desa Beserta Segenap Perangkat Desa Cikadu Ketua Beserta Segenap Pengurus Masjid al-Istifar Segenap Masyarakat Desa Cikadu beserta hadirin dan tamu undangan yang saya hormati pula Mengawali sambutan ini marilah kita panjatkan puji syukur keadirat Allah SWT Tak segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya Sehingga kita dapat berhimpun dan bersilaturahmi disini Kuna mengikuti kegiatan peresmian Masjid Jami' al-Istifar Dalam keadaan syihat wal-afiyah Masih dalam suasana Hari Raya Itul Fitri Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pemalang Saya mengucapkan selamat Hari Raya Itul Fitri Taqoballahu minawaminku minal aidin wal faidin Mohon maaf lahir dan batin Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan Selama bulan suci Ramadan Akan diridui oleh Allah SWT Dan semoga kita dapat menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia Yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini Sehingga secara keseluruhan dapat berjalan dengan tertib dan lancar Saya juga merasa sangat berbahagia Karena pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Bapak K. Haji Said Akil Ciroj Profesor Doktor Untuk itu atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang Saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pemalang Seraya berharap Semoga tausiyah yang akan beliau sampaikan nanti Akan dapat menambah pengetahuan keislaman kita Yang pada akhirnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT Tidak hanya itu pada hari ini Saya juga merasa terharu Karena di tempat yang jauh dari wilayah perkotaan ini Terdapat sebuah masjid yang cukup megah Terdapat sebuah masjid yang cukup megah dan indah Yang telah dibangun dari hasil kotong royong segenap warga masyarakat Terkait dengan hal itu saya menyampaikan apresiasi Dan penghargaan yang tinggi kepada segenap warga masyarakat desa Cikadu Yang telah bergotong royong Bekerjasama Menyumbangkan harta Tenaga dan pikiran Untuk membangun masjid ini Semoga segala jerih payah Dan kerjasama yang telah dilakukan Semua harta yang telah diinfakkan Dan amal yang telah dikerjakan Akan senantiasa meridui Dan mendapatkan rido dari Allah SWT Hadirin yang dirahmati Allah Sebagaimana kita ketahui bersama Masjid memiliki peranan yang sangat vital bagi umat Islam Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah semata Namun demikian Masjid juga memiliki fungsi lain Yang tak kalah penting Baik dalam bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan Dalam bidang keagamaan Masjid merupakan pusat pendidikan dan pembinaan Yang insya Allah Untuk dapat melaksanakan Apa-apa yang menjadi kegiatan-kegiatan pembinaan umat Baik berupa pengajian Diskusi Diskusi keagamaan maupun kegiatan lain Yang mengarah kepada upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan Kepada Allah SWT Oleh karena itu sejalan dengan visi kabupaten pemalang Yaitu untuk mewujudkan masyarakat pemalang yang berakhlakul karimah Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini Saya minta Agar kegiatan-kegiatan pengajian umum Pengajian khusus kaum wanita maupun pengajian untuk anak-anak dan remaja Hendaknya secara rutin disenggarakan di masjid ini Insya Allah Dengan adanya pengajian rutin tersebut Secara perlahan tapi pasti Gerak kehidupan masyarakat desa Cikadu Akan senantiasa Bernafaskan ajaran agama Hadirin yang berbahagia Terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan Masjid merupakan salah satu sarana untuk Bersosialisasi dan berinteraksi bagi umat Islam Di samping itu Masjid dapat difungsikan sebagai sarana Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada Dan berkembang di masyarakat Dengan kata lain Masjid dapat mula digunakan untuk pelaksanaan musyawarah warga Sejalan dengan hal itu saya berharap Semoga masjid ini tidak hanya digunakan sebagai sarana solat berjamaah saja Namun dapat berfungsi pula sebagai sarana pembinaan agama Maupun tempat bermusyawarah bagi masyarakat sekitar Oleh karena itu Kepada pengurus masjid al-istighfar Saya minta agar dapat memfungsikan masjid ini sebagaimana mestinya Selanjutnya Mengingat masjid merupakan pusat pembinaan umat Maka kepada pengurus masjid Saya juga minta Agar membiasakan diri Untuk menyusun program kerja secara jelas dan terukur Dengan melibatkan para jamaah Dan satu hal yang tidak boleh ditinggalkan Pengurus masjid juga harus memperhatikan masalah pengkaderan Generasi penerus yang akan melanjutkan memakmurkan masjid ini Harus segera dipersiapkan sejak awal Agar jangan sampai masjid sebesar ini Hanya diisi oleh para orang tua Para remaja dan anak-anak harus diikutsertakan Dalam setiap kegiatan masjid Tentu saja sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing Sedangkan kepada perangkat desa Para tokoh agama Tokoh masyarakat Saya minta agar menjadi pelopor dan penggerak Dalam memakmurkan masjid al-istifar ini Apabila telah datang waktu sholat Ajaklah masyarakat untuk segera Mungkin menurunkan kewajiban Sholat fardu berjamaah Insya Allah Apabila kita sering melaksanakan sholat fardu berjamaah Maka Sebagaimana yang sering kita sampaikan Kita akan segalanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang berbahagia Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa meridui upaya kita Dalam memakmurkan masjid ini Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Masjid al-istifar Desa Jikadu Kecamatan Watu Kumpul Saya nyatakan diresmikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa meridui upaya Dan langkah-langkah kita Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dan terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Penanda tanganan prasasti Oleh Bupati Pemalang Bapak Haji Junaidi SHMM Dan G.I.H. Profesor Dr. Said Akil Siraj MA Ketua Umum BPNU Kepada Mbah Haji Romli Siraj Di Haji Ainur Rafiq Dipersilahkan untuk Mendampingi menuju tempat Yang telah disediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah